Intro Di sini semua tak menyangka kalau Dennis kali ini benar-benar akan dipenjarakan setelah di sini Dennis pun benar-benar dinyatakan seorang tersangka dalam kasus kriminal yang telah dilakukan oleh Marni. Padahal ini semua menjadi salah satu jebakan dari Marni yang saat itu sempat ingin mengulang kembali aksi kejahatannya di mana Marni saat itu yang akan mencelakai Sakinah namun dengan sigap Dennis di situ menolong Sakinah. Namun kenyataannya ya guys di sini Marni yang telah membawa sebuah visau di mana di sini juga Dennis yang akan menyelamatkan ancaman tersebut dari seorang Marni nampaknya Dennis dengan sigap langsung mempekuk si Marni ini dan pada akhirnya Marni pun di situ harus tertusuk pisaunya sendiri. Dan tentu kejadian ini membuat pihak polisi akan benar-benar menangkap Dennis dan ditetapkan Dennis sebagai tersangka. Namun mungkin di sinilah di mana awal perjuangan seorang Dennis yang akan benar-benar menyelamatkan dan melindungi Sakinah dari orang-orang jahat termasuk Marni dan juga keluarga dari Fakbram. Lalu apakah reaksi Flora setelah di sini melihat kalau Dennis yang saat ini akan benar-benar dipenjara? Namun apakah dia akan menyerahkan diri dan ia pun mengakui semua perbuatannya? Setelah apa yang telah terjadi di rumah Favario ternyata Marni ini adalah dalang eksekutor di mana ia pun menjadi salah satu orang suruhan alias orang bayaran guys. Untuk bisa dimintai keterangan pada akhirnya di sini Flora pun membebaskan Dennis dan pada akhirnya Dennis bisa hidup kembali bahagia bersama Sakinah. Karena kali ini Flora akan ditetapkan sebagai tersangka untuk bisa menggantikan posisi Dennis. Tentu di sini pihak polisi tidak akan menerima penjelasan apapun setelah di sini Dennis pun melakukan aksi nekatnya menghabisi nyawa si Marni guys. Tentu naas sekali dan nasibnya Dennis di sini ya guys. Demi melindungi sang istri dia harus mendapatkan jebakan tersebut dari Marni. Lalu bagaimana kealur cerita selengkapnya? Namun sebelum lanjut juga ke pebahasan dan kealur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini. Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti kita ketahui di alur cerita prediksi kali ini Dennis yang akan benar-benar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus menghabisi nyawa seorang Marni. Dan di sini juga kita bisa melihat sosok Enru yang sudah tertabrak dan ia juga saat itu sempat dilarikan ke rumah sakit nampaknya Din yang sangat begitu mencemaskan posisi Enru di mana Enru yang saat itu sempat melakukan aksinya menyelamatkan Din sampai-sampai Enru pun di sini harus mengalami kecelakaan yang cukup berat sehingganya Enru pun benar-benar di sini akan berarti dalam situasi apapun terhadap sang istri tercintanya. Kehadiran Pak Bram yang saat itu sempat mendatangi Enru yang berada di rumah sakit tentu ini akan sangat baik dan kabar baik bagi seorang Pak Bram karena tidak ada lagi penghalang bagi seorang Marni yang akan melakukan aksinya untuk menghabisi nyawa Sakina. Nah guys, di cerita inti kali ini di mana Marni pun mendapatkan suruhan lagi dari Pak Bram untuk supaya bisa melakukan aksi kejahatannya tersebut. di mana Marni di situ ingin melakukannya dengan menghabisi nyawa Sakina. Namun saat itu di mana Sakina pun yang sedang berada di kamar sendirian di situlah di mana Marni yang sempat menyelidiki situasi yang sudah aman Marni pun di situ masuk dan ia juga sempat ingin menjengkik si Sakina. Namun di sini juga kita bisa melihat bahwasannya Sakina yang sudah mempunyai bela diri di mana Sakina pun melakukan aksinya untuk melawan Marni. Namun Sakina di sini terlalu lemah sehingganya kali itu Marni bisa mengalahkan si Sakina. Dan untung saja di situ ada Dennis yang menyelamatkan Sakina. Di mana saat itu situasi yang sangat begitu genting. Dennis yang saat itu sempat tidak sengaja mencekik si Marni. Dan pada akhirnya di sini Dennis pun harus menusukan pisaunya ke perut si Marni ini guys. Sungguh malang dan tragis sekali bagi seorang Marni yang kali ini akan benar-benar bisa melayang nyawanya karena Marni pun akan benar-benar tidak akan pernah hidup kembali guys. Tentu Dennis pun di sini langsung saja digerbek oleh pihak polisi karena ada yang melaporkan kejadian tersebut. Bagaiman pun tidak Dennis harus bisa bertanggung jawab atas kasus ini karena ia pun siap bertanggung jawab demi menyelamatkan sang istri tercintanya. Walaupun badai sekaligus tentu Sakina yang saat itu masih bersedih karena ia pun sangat kepikiran dengan sang suaminya demi menyelamatkan nyawanya di sini Dennis pun rela harus dipenjara selama 15 tahun namun apakah yang akan terjadi setelah reaksi ini mendengar kabarkan kalau Flora saat itu sudah mengetahui kalau Dennis harus dipenjara. Sungguh di mana Dennis pun akan memanfaatkan Flora guys. Dan kali ini Flora pun tidak akan terima bahwasannya Dennis dipenjara karena ulah dari si Marni ini. Tentunya di sini Flora pun akan menyerahkan diri kalau dirinya lah yang sudah menyuruh si Marni. Di mana Flora sendiri akan membebaskan Dennis dan pada akhirnya Dennis dan juga Sakina akan hidup bahagia kembali. Dan kali ini Flora yang akan menggantikan posisi Dennis yang berada di penjara. Pak Bram yang saat itu sempat bingung karena pada akhirnya Pak Bram juga terseret dalam kasus ini sehingga ia pun harus dimasukkan ke dalam penjara guys. Seperti kita lihat di episode sebelumnya nampaknya di sini Marni yang sudah dicurigai oleh Dini yang saat itu Dini sempat merekam kejadian tentang adanya aksi heroik yang dilakukan oleh Marni yang ingin menghabisi nyawa Sakina dengan menutupi bantal tersebut. Dan di situ Marni pun merasa kalau dirinya itu menyangka kalau yang ada dalam selimut tersebut adalah Sakina. Namun pas saat itu ketika si Marni ini akan melakukan aksinya tentu Sakina pun tidak ada di rumah tersebut. Karena saat itu si Sakina berada di rumah Fahidar. Mungkin ini juga ada baiknya di mana Sakina yang berada di Fahidar karena nyawa Sakina masih terancam kalau di rumah Fah Mario. Dennis yang saat itu kesal karena Fahidar yang selalu menjodohkan. Dirinya Sakina bersama Rangga tentu hal ini membuat Dini sangat semakin kesal ya guys. Karena keegosan dari Fahidar dan juga Ibu Lauzai yang di mana kedua orang tua dari Sakina ini menyuruh Sakina untuk bisa menikah dengan Rangga. Padahal mereka juga tahu kalau selama ini Sakina yang sangat begitu mencintai si Dennis ini. Tentunya Sakina pun tidak akan bisa melepaskan Dennis dan ia juga tidak akan pernah membukakan hatinya untuk pria manapun termasuk Rangga. Kali ini Fahidar disini menagih janjinya tersebut kepada Sakina. Saat di mana Sakina yang saat itu sempat melihat kondisi Fahidar yang mendapatkan serangan jantung. Dan disini Sakina juga sempat berjanji kalau dia akan membukakan hatinya demi sang suaminya. Namun disini juga kita bisa melihat kalau Ibu Lauzai dan Fahidar memang kompak untuk bisa menyatukan Sakina dengan si Rangga ini guys. Tentu dalam alur cerita kali ini sangatlah begitu mengejutkan setelah kita mengetahui bahwasannya Dennis akan benar menyelamatkan Sakina dari ancaman si Marni. Dan kali ini mungkin apa yang diperbuat oleh Marni dan juga keluarga dari Fah Bram ini akan menghabisi nyawa dari seluruh keluarga dari Fah Mario termasuk Andrew yang saat itu sempat mengalami kecelakaan. Di mana Dini yang sudah khawatir dan ia juga sempat mendapatkan ancaman kembali dari seorang Fah Bram. Dan kali ini Marni akan melakukan aksinya karena tidak ada penghalang lagi untuk menjalankan misinya tersebut. Namun tragis dana sekali Marni harus mehebuskan nafas terakhirnya setelah Dini melakukan perlawanan terhadap si Marni ini. Tentunya disitu Marni pun langsung dibuang ke kotak sampah. Lalu bagaimana kalur cerita selengkapnya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.